Satelantas Polres Tancap Barat mengimbau masyarakat yang akan menuju Tungkal dan dari Tungkal menuju Kota Jambi untuk waspada saat berkendara. Hal ini dikarenakan ada beberapa ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Satelantas Polres Tancap Barat meminta masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap diimbau untuk utamakan keselamatan berkendara. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik dan kondisi badan sehat dan tidak mengatuk. Sebab di Tancap Barat sendiri terdapat titik rawan kecelakaan lalu lintas, bahkan kerap terjadi. Bagi pengendara tetap hati-hati ketika melintas jalan Jambi Kola Tungkal atau tepatnya di kawasan desa Muntialo, Pematang Lumut, Lubuk Terentang Terjun Gajah, Simpang Teluk Nilau. Dalam kesempatan ini, AKP Iwan Wahyudi membenarkan bahwa terdapat beberapa titik yang rawan laka lantas. Selain jalan lintas Jambi Kola Tungkal, di wilayah Ulu perbatasan jalan lintas timur kecelakaan Batang Asap juga dianggap rawan laka lantas. AKP Iwan berharap masyarakat atau pengendara untuk tetap fokus dan berhati-hati, dan jikapun letih dan ngantuk dapat beristirahat di pos pelayanan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Khususnya yang dari Jambi ke Kua Tungkal itu yang berawan laka itu di daerah Batara. Di daerah Batara, di taken ke Jambi, di daerah Batara, di daerah Batara, di daerah Batara, di daerah Batara, di daerah Batara. Tetapi sudah kita langsung dan akan sering terkasih sepanung untuk peringatan, untuk jalan. Jadi, yang selain kita mulai ke normal, yang kita disempatkan ke arah ke pelakuan. Meski sebatas simpauan, AKP Iwan berharap dapat dipahami. Bahkan hingga saat ini atau hopless tiga lebaran, dari pantauan saat lantas Polres Tanja Barat sendiri mulai memasuki arus balik dan terpantau lancar dan aman juga tidak ditemukan kejadian laka lantas. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan.